Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Pak Sekjen, Pak Bendung, Ustaz Ketua-Ketua DPD, dan Pak Rusli, Habibi, Pak Melki Lakalena, Pak Arum, dan ada Bu Sari dan Pak Sahmut. Pertama, Partai Golkar telah menyelesaikan rapat kerja nasional dan dalam rapat kerja nasional yang dihadiri oleh 38 DPD se-provinsi se-Indonesia, 10 organisasi khas takarya yang didirikan dan mendirikan, AMPG dan KPPG. Acara juga dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar, Bapak Agung Laksono, mewakili Dewan Pembina Pak Tewo Sambuaga, dan Dewan Etik Pak Hatta, Pak Muhammad Hatta. Dalam rapat yang diselenggarakan sejak pagi hari ini, seluruh daerah sepakat terhadap keputusan yang diambil dalam rakernas. Yang pertama, untuk Pilpres diberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menetapkan capres-cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar. Kemudian yang kedua, terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Dan oleh karena itu, menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan. Yang ketiga, terkait dengan pemilu, yang saat sekarang Partai Golkar bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercelah. Itu kriteria yang diminta. Kemudian dari sayap pemuda dan wanita, diminta agar diberikan kesempatan kepada pemuda dan wanita, dan juga khusus untuk wanita diperjuangkan kuota 30 persennya. Dan juga tentu diminta untuk caleg wanita diberikan kemudahan-kemudahan dalam kampanye nanti. Kemudian seluruh ketua-ketua DPD, juga seluruh ketua-ketua umum ormas hasta karya dan yang didirikan-mendirikan, bertanggung jawab untuk pemenangan pilek, pilpres, dan pilkada. Baik itu oleh DPP, oleh ketua-ketua provinsi, ketua-ketua kabupaten, ketua-ketua kota, dalam seluruh tingkatannya, seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar. Nah selanjutnya tentu hal teknis nanti akan terus dibicarakan dalam program teknis yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar. Demikian cukup tidak ada pertanyaan.